Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang senantiasa mengandunggerahkan kepada kita semua banyak kenikmatan Kita masih dalam keadaan sihat Kita masih diberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas Kita pun masih diberikan waktu untuk saling mempelajari Bahasa Arab Terutama pada kesempatan sore kali ini Kita akan melanjutkan pembelajaran keterampilan membaca Yaitu Mahal Ratul Kiro'ah Dan tak terasa kita hampir-hampir akan menyelesaikan Kitabul Kiro'ah Karena kita sudah sampai pelajaran yang ke-30 Kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-30 Dan bisa dilihat ya pada pelajaran yang ke-30 ini Nas atau bacaan tentang biografi Imam Muslim Ya tentu tidak asing ya Imam Muslim di telinga kita Ya Karena beliau rahimahullah Seorang ahli hadis Ya Namun akan lebih sangat menarik dan menyenangkan Kalau kita membaca biografi beliau dengan bahasa Arab Nah ya Kita baca biografinya dengan bahasa Arab Dan kita paham itu luar biasa Ya Sangat menarik dan sangat menyenangkan Nah Sebelum kita membaca Ya teks Bacaan tentang Imam Muslim Seperti biasa Kita harus menguasai Kosa kata Kosa kata yang baru Al-Kalimat Al-Jadidah Yang kita kuasai apa saja Dari sisi Cara membacanya Harus Kita baca Tiap kata Tiap mufrodat Dengan Benar Dan Lancar Kemudian yang kedua Ya Kosa kata Kosa kata yang baru ini Harus kita kuasai Maknanya Artinya kita paham Iya Jadi Kita Baca secara Benar Dan lancar Dan kita Tahu Makna Dan arti Dari Kosa kata Kosa kata Baru tersebut Lalu setelah itu Baru kita Ya Menganalisis Penggunaannya Dalam Susunan kalimat Yaitu melalui Kita membaca Nas Atau teks Bacaan tersebut Ya Nah Langsung saja Bisa ditampilkan Di layar kaca Pada halaman Yang ke-189 Fisuf hati Fisuf hati Miatin Watis'in Wasamanina Al-Wahdatu Salisata Ashrata Ad-Darsu Salasun Al-Imamu Muslimun Nah disitu ada gambar Kitab-kitab Ya Sahih Muslim Kemudian Kitab apa lagi itu Nah disitu ada Al-Kalimatul Jadidatu Istami'u Jadidat Istami'u Jadidat Dengarkan Dengan baik Ya Dengarkan dengan Baik A-Immatun A-Immatun Mimnya Ada tashridnya Ikhtara Yakhtaru Ikhtara Yakhtaru Asuhu Asuhu Sharaha Yashrahu Sharaha Yashrahu Tabaha Yatabahu Tabaha Yatabahu Ayyil Kutub Warada Warada Yeridu Warada Yeridu Lazama Yulazimu Lazama Yulazimu Kemudian A-Jallahu Yujilluhu A-Jallahu Yujilluhu Ini FI'il Mazi FI'il Muzhara Ya Kemudian Kibarun 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 Ustazun Ustazun Asatidatun Asatidatun Ya Sayyidun Ada tasdidnya Di hurufnya Sayyidun Ishtagala Yashtagilu Ishtagala Yashtagilu Kemudian Rawayarwi Rawayarwi Kemudian Ini Rawayarwi Dilhadis Ishtahara Yashtahiru Ishtahara Yashtahiru Qasada Ya Qasada Ya Qasada Ya Naam Kemudian Yang Berikutnya As-Sihah 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 Jayid Kemudian Yang Terakhir Muhaddisun Muhaddisun Ini Lumayan Banyak Ini Al-Kalimat Al-Jadidah Kuasa kata Kuasa kata Yang Baru Jayid Ya Bisa dibaca Lagi Ya Kuasa kata Kuasa kata Yang Baru Ini Sekarang Kita Maknai Kita Terjemahkan Ya A-Immatun Itu Jama' Dari Imam Imam A-Immatun Ya Ya Mbak Imam Min Min A-Immatun Al-Muslimin Ya imam-imam 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 ikhtara-yakhtaru ikhtara-yakhtaru ya, umpama ada dua makanan ya turidu هذا atau هذا turidu هذا atau pengen ini atau ini kemudian anak yang pertama saja berarti ikhtara-yakhtaru apa? ikhtara-yakhtaru al-ta'am al-awal makanan yang pertama apa? ikhtara-yakhtaru memilih ikhtara-yakhtaru muhammadun al-awal muhammad memilih yang pertama as-suhu ini as-suhu ini isim tafzil isim tafzil itu ada dua fungsi bisa dipakai untuk melebihkan dari dua hal ya, bisa dipakai untuk menunjukkan yang paling hal yang kedua itu ya, as-suhu makanya bisa diartikan as-suhu lebih sohih ya, kalau membandingkan dua hal ini lebih sohih daripada yang ini tapi kalau dipakai untuk yang paling maka as-suhu itu diartikan yang paling sohih ya, as-suhu al-ahadis hadis yang paling sohih atau as-suhu al-kutub kitab yang paling sohih ya, as-suhu jadi isim tafzil bisa diartikan lebih sohih kalau membandingkan dua hal atau diartikan yang paling sohih kalau setelahnya itu jama ya, kitab yang paling sohih as-suhu al-kutub ya syaraha yashrahu fi'il madhi fi'il mudhore syaraha yashrahu ini kalau yang sudah kita kenal itu syarah syaraha hadis nah, itu fi'ilnya itu syaraha yashrahu ya, syaraha yashrahu al-ustadhu yashrahu hadis ustad mensyarah hadis ini artinya apa? menjelaskan syaraha yashrahu menjelaskan taba'a ya taba'u lil-kutub biasanya ya, nulis kitab kemudian di-edit gitu ya di-meroja'ah sudah ya komplit semua baru taba'a ya taba'u setelah itu apa? di-cita taba'a ya taba'u itu mencita mencita kitab-kitab taba'a ya taba'u mencita'u al-kutubah mencita'u kitab-kitab ya waroda'a ya ridu waroda'a ya ridu disini seperti jah'a'u jah'a'u ya jih'u nanti ada kok walamma waroda'u al-bukhari'u ila naisaburo jadi jah'a'u apa artinya jah'a'u ya jih'u datang ya datang waroda'u ya waroda'u ya ridu jah'u ya jih'u la-zama'u yulazimu mulazamah biasanya mulazamah itu juga istilah yang lumayan banyak dikenal ya mulazamah itu dari fi'il la-zama'u yulazimu mulazamatan ya biasanya murid kalau pengen pinter ya bisa menimba ilmu pengen mewarisi ilmu gurunya itu biasanya mulazamah kepada gurunya la-zama'u at-tilmidhu ustazah melazimi terus artinya ya bergurus sekian tahun lamanya ya la-zama'u yulazimu seorang murid ya mulazamah ustazahnya agar bisa mengambil ilmu yang dimiliki oleh ustaz tersebut la-zama'u at-tilmidhu ustazahu ustazahu mpamah ishrina sana sampai 20 tahun ya luar biasa ajalla yujillu itu asalnya dari fi'il ajalla yujillu hu-nya itu zamir muttasil kedudukannya sebagai maf'ul bih ajalla yujillu ya zal jalali wal ikram jalal nah itu ya ajalla yujillu ajalla yujillu itu apa memuliakan ya seperti imam muslim ini memuliakan ustazahnya gurunya shehnya yaitu imam bukhari ya ja'a al-imamul bukhari ma'am kemudian huwa yujilluhu al-imam muslim kemudian imam muslim ia memuliakan gurunya tersebut yaitu imam bukhari ajalla yujillu iya seperti yang kecil memuliakan yang tua iya ajalla as-sughiru al-gabir nah itu juga iya jahit kibaron jama' dari gabir sebagaimana soghiru jama'nya sigor soghiru gabiru sigor sigor kibar ya jahit kibar jama'nya dari jama' dari kabir kibarun jama' kabir gimana'nya gimana'nya pengguna'nya bisa dijadikan sifat ya alimun gabir seorang alim yang gabir senior ulama' ulama' kibar ulama' kibar ya jahit ustazun as-satidhatun ustaz mufrat ya as-satidhatun jama' ustaz ustaz biasanya di wakuf gitu ya diwakufkan as-satidh as-satidh itu maksudnya ya ustaz ustaz ya ustazun ustaz as-satidhatun ustaz ustaz ya ya saya belajar bahasa arab dari tiga ustaz ustaz andifami ustaz hermawan ustaz nurkholis ya saya umbama ta'alamtu al-lugat al-arabiyyata min salasati as-satidhatin ya jadi tiga ustaz sayyidun sayyid sayyid ya tuan sayyid tuan sayyid laki-laki tuan laki-laki kalau sayyidah perempuan tuan perempuan istagola yashtagilu bi istagola yashtagilu bi yang mas sekarang ini ya saya sedang mengajar ya saya sedang mengajar berarti ya yashtagilu al-ustaz bita'lim ustaz sedang sibuk mengajar pakai bi biasanya istagola yashtagilu bi umpama ya seorang ibu sibuk masak sibuk masak istagolat istagolat al-ummu bitabri sedang sibuk atau telah sibuk memasak istagolabi atau sang bapak sedang sibuk dengan pekerjaannya yashtagilu al-abu bi amalihi atau bil amal ya jahit rawa yarwi rawa yarwi riwayah rawa yarwi riwayatun artinya apa meriwayatkan ya rawa abu hurairata hadithan an rasulillah abu huraira radiyallahu anhu telah meriwayatkan sebuah hadith darina ishtahara yashtahiru bi nah ditambahi biasanya gandenganya dengan bi ishtahara yashtahiru bi umpama pak habibi ya rahimahullah pak habibi ini beliau itu orang yang jenius cerdas kalau orangnya zaki kalau kecerdasan zaka'un ishtahara bc habibi bi zaka'i atau ada orang yang berani gitu ya pemberani orangnya terkenal pemberani ya syaja'atun keberanian ishtahara rajulu bis syaja'ati ya ada seorang laki-laki yang terkenal itu dengan keberanian ya nah sayid kemudian koswada yaqsidu koswada yaqsidu ya koswada yaqsidu itu apa ya mbama manusia menuju ke sebuah kota annasu yaqsiduna ila madinah menuju aja ya menuju nanti ada kok disini koswada yaqsidu ya yaqsiduna bermaksud menuju ke dia gitu ya jahit yaqsiduna jahit kemudian yang berikutnya as-sihah jam'u as-suhih as-sihah as-sihah itu jama' mufratnya adalah as-suhih as-suhih berarti as-sihah sahih 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 as-sihah ya kemudian yang terakhir muhaddis yang terakhir adalah muhaddisun seorang pakar hadis itu muhaddis jahit itu adalah kosa kata kosa kata yang baru al-kalimat al-jahid ya bisa dibaca terus ya para pemirsa dan para pendengar sekalian bisa dilatih dibaca satu persatu kalau masih keselio diulangi lagi ya as-suhuh as-suhuh sampai benar dan lancar lalu dipahami ya arti masing-masing kalimat tersebut atau kata tersebut nah kemudian kita baca ya kita baca nasnya atau teks bacaan tentang biografi singkat dari imam muslim ya luar biasa imam muslim ini ya jahit al-imam muslimun wal-imam abu'l-husayni muslimu binul hajjaji min akbari a'immati al-hadifi ulida binaysabura sanata miataini wasittin hijriyatan ulida binaysabura sanata miataini wasittin hijriyatan kemudian halaman berikutnya fisuh hati miatain wasittin ya disitu paragraf yang kedua ishtagala bijam'i hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fakana imam ahlil hadithi fi zamanihi ba'dal bukhari akhazal haditha an kibari al-ulamai wa minhum ahmadu binu hanbalin wa ishaq binu rahawaihi saafara ila khurasana wal'iraqi wal'hijazi wa misra liyarwi al-haditha wa yadrusahu ala ulamai hadihi al-bilaadi wa dhal mujtahidan fi diraastihi hatta ashtahara bayna al-ulamai wa sara an-nas yaqasidun hu wa yaqra'oon alayhi alafal imam muslimun adadan minal kutubi fi al-hadithi minha sahih muslimun al-lazhi jama' fihi s-nai a-shara al-f hadithin ikhtaraha min thalasi miate alfi hadithin wa katabahu fi khamsa ashrata sanatan masha'allah wa yu'addu sahih muslimun asah kutub al-hadithi ba'dal bukhari wa s-sihah al-baqiyati wa hiya sunanu abidawud wa sunanu tirmidhi wa sunanu nasa'i wa sunanu bni majata wa qad shuriha sahih muslimun ida tamarratin wa tubi'a akshar min maratin walamma waradal bukhari ila naysabura fi akhir umrihi lazamah muslimun wakana yujilluhu wa yukabbilu raksahu wa yakul lahu ya ustazal asatithati wa sayyidal muhadifina wa min kutubih ayzan al-musnadu al-kabir wal-jami'u al-kabir waghairu waghairuhuma tuwufi'a fi naysabura sanata miatayni wa wahidatin wa siddina hijriyatan umruhu tuwufi'a fi naysabura sanata miatayni wa wahidatin wa siddina hijriyatan wa umruhu khumsun wa khumsun sanatan nah ya ini adalah biografi dari imam muslim luar biasa berapa lama imam muslim itu mengumpulkan hadith-hadith dipilih lalu ditulis selama sekian puluh tahun ya luar biasa nah kita coba ya itu membahas teks bacaan ini naam imam muslim huwal imamu abul husaini muslimu binul hajjaj dia adalah imam abul husain muslim ibnul hajjaj min akbari a'immatil hadith termasuk ya dari imam imam hadith yang besar ya termasuk imam imam hadith yang besar yaitu siapa imam muslim walida imam muslim itu dilahirkan binaysabur di daerah yang namanya naysabur ya tahun berapa sanata mi'ataini wasittin wasittin sanata mi'ataini wasittin tahun 206 hijriyatan itu hijri hijriyat nah kemudian paragraf berikutnya pada halaman berikutnya ishtaghala bijam'i hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ishtaghala tadi apa para pemirsa dan para pendengar ishtaghala sibuk ya jadi sibuk jadi imam muslim itu sibuk sibuk apa sibuk mengumpulkan hadith nabi hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk mengumpulkan sana dikumpulkan dicari dikumpulkan dicari kumpulkan sibuk is fakana imam ahli hadithi fi zamanihi ba'dal bukhari dan dahulu imam muslim itu adalah imamnya ahli hadith pada zamannya setelah imam bukhari jadi imam bukhari baru imam muslim jadi imam muslim itu adalah imamnya ahli hadith di zamannya tapi levelnya itu ba'dal bukhari setelah imam bukhari akhazal haditha imam muslim itu mengambil hadith an kibari al-ulama an kibari al-ulama imam muslim mengambil hadith dari ulama-ulama kibar dari ulama-ulama besar dan diantara mereka ulama-ulama besar adalah ahmad bin hanbalin imam ahmad bin hanbal wa ishaq bin rahawaih dan juga imam ishaq bin rahawaih wal hijazi wa misra imam muslim itu safar melakukan perjalanan jauh sampai ke kurasan ya dan ke ira ke hijaz ke misir ngapain safar sampai ke negeri-negeri tersebut liyarwi al-hadithah untuk meriwayatkan hadith wa yadrusahu ala ulama'i hadith dan agar imam muslim itu bisa mempelajari hadith tersebut kepada para ulama' yang berada di negeri-negeri tersebut ya safar kekurasan untuk meriwayatkan hadith dan mempelajari hadith dari ulama' ulama' kurasan safar ke ira untuk meriwayatkan hadith lalu dipelajari hadith tersebut ya dari ulama' ulama' iraq ulama' hijaz ulama' mesir wa wala mujtahida wala' ini termasuk min akhwati kanah wa wala' al-imamu muslim dan senantiasa imam muslim itu orang yang bersungguh-sungguh fi dirasatihi dalam studinya atau belajarnya gak main-main iya tapi bersungguh-sungguh senantiasa bersungguh-sungguh dalam dirosah atau belajar hatta syutahara bainal ulama' sampailah atau sehingga imam muslim itu menjadi masyur menjadi populer terkenal diantara para ulama' karena perjuangan beliau kesungguhan beliau maka jadilah orang-orang atau manusia itu pergi menuju beliau bermaksud kepada beliau maksudnya pergi mendatangi beliau dan manusia itu membaca kepada imam muslim iya membaca benar gak bacaan saya didengarkan dari imam muslim yaqra'una alaih mereka manusia itu membaca kepada imam muslim al-faqratu allati ba'da para kera berikutnya alafal imam muslimun adadan minal kutubi fil hadisi imam muslim imam muslim mengarang menulis ya beberapa kitab dalam ilmu hadis beberapa kitab dalam bidang hadis minha diantara kitab-kitabnya sahihu muslimin sahih muslim nah coba dilihat ya bagaimana imam muslim itu menulis mengarang menyusun sahih muslim al-ladhi jama'a fihi s'nai ashar alfa hadis jadi dalam kitab sahih muslim itu imam muslim mengumpulkan di dalamnya berapa ribu ini dua belas ribu hadis dikumpulkan dua belas ribu hadis dikumpulkan di dalam kitab sahih muslim ikhtaraha dua belas ribu hadis ini dipilih oleh imam muslim dari ikhtaraha min salasi miati alfi hadisin dipilih dari tiga ratus ribu hadis subhanallah jadi ada tiga ribu ya tiga ratus tiga ribu ada tiga ratus ribu hadis kemudian dari tiga ratus ribu ini dipilih berapa dipilih dua belas ribu luar biasa ya iya tiga ratus ribu kemudian disortir dipilih 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 yang sahih itu dua belas ribu dan imam muslim itu menulis kitab sahih muslim berapa tahun lima belas tahun luar biasa sabar menulis kalau sekarang kadang pengennya sempat instan sehari dua hari sudah selesai ini luar biasa imam muslim sampai 15 tahun ya mengumpulkan berapa tadi tiga ratus ribu kemudian disortir dipilih dipilih sehingga yang dipilih berapa dua belas ribu hadis ya selama berapa tahun lima belas tahun wa yu'addu sahih muslimin asohha kutubil hadithi ba'dal bukhari wasihah ilbaqiyah kitab sahih muslim itu yu'addu dianggap kitab hadis yang paling sahih setelah kitabnya imam bukhari iya wasihah ilbaqiyah dan kitab-kitab sahih yang tersisa yaitu sunan abidawud sunan at-tirmidhi sunan an-nasai sunan ibni majah ya jadi sahih bukhari lalu sahih muslim syurihah suhih muslimin idda tamarratin syurihah ini fi ilma banilil majuhul ya kalau syarah tadi menjelaskan kalau syurihah dijelaskan disyarah kitab sahih muslim ini disyarah dijelaskan idda tamarrat berkali jadi gak hanya satu kitab syarah banyak sekali kitab syarah dan dicetak lebih dari sekali dicetak kitab ya sahih muslim ini lebih dari sekali sekali dan imam bukhari datang ke kota Naisabur di akhir umur imam bukhari la zamahu muslim imam muslim mendampingi mula zamah berguru wakana yujilluhu dan dahulu imam muslim itu memuliakan imam bukhari wa yuqabil roksahu dan mencium kepala imam bukhari imam muslim mencium kepala imam bukhari wa yakululahu dan imam muslim berkata kepada imam bukhari ya ustazal asati zati wa sayyidil muhadithin imam muslim berkata kepada imam bukhari wahai ustadznya para ustadz ya dan sayyidil muhadithin eh pokoknya tuannya para ahli hadith ya jadi luar biasa ini ucapan yang disampaikan imam muslim kepada imam bukhari dan diantara kitab-kitab imam muslim juga adalah al-musnadul kabir yaitu kitab musnad kabir wal-jami'ul kabir dan kitab jami'ul kabir wa ghayruhumah dan juga yang lainnya tufiyah fi naisabura imam muslim itu wafat di kota naisabur sanata mi'ataini wa wahidatin wa sitin yaitu pada tahun 261 hijriyah wa umruhu khumsun wa khumsun asana masih mudah ya dan umurnya imam muslim itu 55 tahun ya 55 tahun jahit itu adalah biografi singkat dari imam muslim kelihatannya kok lama sekali luar biasa ini ya gak terasa sudah mau jam 5 ya padahal belum interaktif nah silahkan bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin membaca teks tentang imam muslim ini untuk membaca taval pun silahkan kami mengajak para pemirsa sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di call center kami di 0873 3 kali 04 x 846 apakah ada panggilan masuk kita tunggu tempatnya tempatnya bermades sayid Mungkin Mas Khalif pengen baca ya Al-Imam Muslim Al-Imam Abu Hussain Muslim Bin Hujjaj Min Aqbar Al-A'ilmati Al-Hadith Wulidah Bin Aysabura Wulidah Bin Aysabura Sanata 6200 Hijriyatan Istazala Bijam'i Al-Hadith Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Fakana Imam Ahli Al-Hadithi Fi Zamanhi Ba'da Al-Bukhari Akhad Al-Haditha An Kibari Al-Ulamai Wa Minhum Ahmad Bin Hanbalin Wa Ishaqu Dunur Wa Rahawaihi Safara ila Khurasan Wal Irak Walppu Wa Lahijaj Wa Midsra Permil Yervi Al-Hadiitha Wa Yedrsa Wa Yedrus Wa Yedrus Wa Yedrsa Wrical Yedrsa Wa Yedrsa Al-Ulamai Yaku W amidru WALy Al-Fatihah 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 wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar sekali ibu maafillah ya bacaannya ya masih ada waktu mas khalif 4 menit beberapa menit lagi selesai masih ada ya syait mungkin kita bisa angkat satu phone lagi kami mengajak pemisah sekalian untuk bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi call center kami di 0873x 04x846 nampaknya ada penelpon kita angkat penelpon yang kedua Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan ibu siapa ibu Ani iya ibu Ani di Surabaya tafabbali ibu Ani Masya Allah ibu Ani keifahaluki Alhamdulillah Nabi Sallallahu Alhamdulillah ibu sihat-sihat ya setelah puasa dan lebaran silakan ibu sudah siap tafabbali Bismillah al-imamu muslim awal imamu abul khusayni muslim hajjaji hajjaji min akbari akbari ak'im matil tradisi ulida binaysaburo sanata mi'ataini wasitim isriyah sayyid astagfirullah bih damki hadisi rasulillahi sallahu alaihi wasalam watana imam ahlil khadisi bih damani batal bukhari akhutal khadisa ankibari al-ulamai wa minhum ahmad tupe'nu kambal wa ishaq upe'nu rohawai safaro ila kurusan wal-iroki wal-hidhazi wa misro layar wiyal khadisa layar wiyal lamnya di kasro ibu ya layar wiyal layar wiyal li li war wiyal lamnya di kasro li yaru wiyal li yaru wiyal khadisa wa yad rusahu ala ulamai hadis biladi wadullah mustahid dan vidiro satihi khatta istahar istahar bayna ulamai wa surun nasruh jaksib 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 tu nahu syair wa yag ra'u na alaihi alafal imam muslimu adadan minal kutubi fil khadisi minha syukhku muslim alati jama'ah fi hif na'i asyaru asyaru alfa khadisin ikhtar roha minhalati mi'atil mi'ati alfi hif sin na'i sa'ab bahu kumsa asyaru tanatan mayu asyaru muslimin asyukha kutub bil khadisi ba'tal bukhari wa wassuh khakhir wassihahi wassihah khakhir naqiyyati bahiyyam sunnan abdi daruda wa sunnan nut karmidin wa sunnan nasa'i wa sunnan nubli maddah wakot surika sohiku muslimin iddata maratin watubi'a akkaro min maratin walamma warota mukhok bukhoryu ila nakta buro fi akhiri kumrihil lazamahu muslimun bakana yujilluhu bayuk bayuk kap bilu roksahu wayakululahu ya astad ter astad iddah wa sayyid ter mukhadisina wa min kutuf bil aidan al-mustad 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 al-kabiru wal jami'ul kabiru al-khoiruhumah masya'Allah barakalafik ibu ani masya'Allah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh masya'Allah ya bacaannya lancar ya luar biasa padahal panjang ini tapi masya'Allah dibaca baik ibu ma'abdillah dan juga ibu ani ya dengan baik dan lancar masih ada waktu mas masya'Allah gak terasa sudah habis ya belum masuk tadribat atau latihan tapi sudah habis kalau sudah habis maka tidak bisa dilanjut ya insya'Allah akan kita jawab tadribat atau latihan-latihan pada pertemuan yang akan datang insya'Allah bi'idnillah ya demikian apa yang bisa kita pelajari pada sore hari ini mudah-mudahan kosa kata-kosa kata yang baru dan juga nas teks bacaan yang berisikan banyak sekali ungkapan-ungkapan dan susunan-susunan kalimat yang bagus ya itu bisa menambah perbendaharaan bahasa kita ya insya'Allah ya ini sangat bermanfaat dalam kita memahami dan membaca teks-teks bahasa Arab ini yang bisa kita pelajari mohon maaf kalau ada kekurangan atau khilafan dalam menjelaskan aku luku lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya selamat menikmati